Intro Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK kian terasa di penghujung tahun 2022 Perusahaan-perusahaan yang melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam beberapa waktu terakhir Rata-rata merupakan perusahaan rintisan atau startup Ya saya melihat bahwa gelombang PHK ini disebabkan oleh terjadinya inflasi yang mulai terjadi di negara kita Kemudian kita melihat juga bahwa semua yang perusahaan-perusahaan yang ada ini sekarang ya kan Untuk melangsungkan kehidupannya memang berusaha untuk mengurangi tenaga kerja yang mereka punya Nah pemutusan PHK inilah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan e-commerce ya kan Kemudian beberapa perusahaan yang bergerak di bidang startup dan lain-lain Perusahaan gabungan Gojek dan Tokopedia yang kini dikenal dengan nama Goto Baru-baru ini melakukan pengurangan jumlah karyawan sebanyak 1.300 orang Atau 12% dari total karyawan tetap mereka Selain Goto, perusahaan lain yang melakukan pengurangan jumlah karyawan Di antaranya startup edukasi ruang guru, platform belanja online shopping Indonesia Layanan keuangan digital milik BUMN Link Aja Perusahaan penjual aset digital Toko Kripto Startup pertanian Tani Hub dan layanan pengiriman barang si cepat Tidak hanya terjadi pada perusahaan startup, PHK Masal juga menimpa sektor industri padat karya Khususnya perusahaan tekstil Ya mungkin kita sudah tahu masalah Eropa dan Amerika itu kan inflasinya cukup tinggi Jadi permintaan produk tekstil cukup di dalam Jadi inflasinya mereka sudah dua jijit Dan perlemahan mata uang euro terhadap US dollar Mereka sudah di kisaran 16% Jadi ini yang membuat daya beli di Uni Eropa itu menurun cukup di dalam Di tengah badai PHK, para pekerja menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebanyak 13% Buntut dari lonjakan harga barang akhir-akhir ini Kenapa kita menuntut 13%? Tiga tahun yang lalu setelah COVID-19, semasa pandemi COVID-19, upah buruh tidak pernah naik Ini yang menjadi alfa daripada tuntutan kami di samping mencapai 13% tersebut Nah, oleh karena itu kami menuntut kepada gubernur atau pejabat gubernur yang sekarang ini Ya Pak Budi khususnya untuk berani menetapkan upah minimum provinsi DKI sebesar 13% Tuntutan kenaikan upah minimum pun dikabulkan oleh pemerintah Namun, bukan di angka 13%, pemerintah resmi menetapkan kenaikan UMP maksimal di angka 10% Kenaikan UMP di angka maksimal 10% sekilas terlihat memberikan dampak yang positif bagi pekerja Namun, kenaikan UMP juga berpotensi menyebabkan terjadinya PHK Terutama pada perusahaan yang tengah kesulitan ekonomi Keputusan melakukan pengurangan jumlah karyawan merupakan langkah yang sangat berat Akan tetapi perusahaan perlu mengambil langkah bijak dalam menghadapi tantangan kondisi ekonomi Sehingga perusahaan akan tetap bisa berjalan dan tumbuh sebagaimana mestinya Jadi, kan kita juga PHK itu kan terjadi secara umum diantaranya bahwa jika memang terjadi suatu kerugian berturut-turut selama 2 tahun Itu tidak bisa kita hindarkan Regulasi berkata seperti itu Dan jika hal-hal seperti itu juga untuk efektivitas dan efisiensi Sejauh mana, apa namanya, cash flow sama dengan cash in-nya itu tidak balance dengan cash out-nya Dengan begitu, mau nggak mau PHK tetap harus itu terjadi Walaupun memang kami juga sangat menghindari PHK tersebut Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja pada tahun 2022 ini cukup melonjak drastis Menurut data yang kami peroleh, hampir lebih kurang 50 ribuan tenaga pekerjaan dan buruh yang sudah ter-PHK Tapi data ini sekarang sedang kita perbaiki, mungkin akan lebih lagi Makanya kami dari Kementerian Tenaga Kerja sedang mengambil dan menyiapkan data yang sedang diperbarui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak PHK Bantalan berupa bansos yang disiapkan akan menyesuaikan kondisi yang ada Lebih spesifik seperti penyaluran BLT minyak goreng dan subsidi tambahan upah kepada pekerja dengan pendapatan di bawah 5 juta rupiah Kalau waktu itu terjadi dengan kenaikan harga minyak goreng atau memberikan subsidi tambahan upah kepada para pekerja yang memiliki pendapatan di bawah 5 juta Itu dilakukan dan dieksekusi sampai dengan akhir tahun ini Jadi ini diharapkan akan memberikan tambahan bantalan sosial bagi masyarakat kita Selain bansos yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, bantuan lain juga turut disiapkan oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Bantuan tersebut bukan berupa materi, tetapi lebih kepada pembekalan keterampilan JKP akan kita siapkan bagi orang yang terdampak terhadap PHK ini Di samping itu juga kami juga menyiapkan produk lain Misalkan kita juga melakukan padat karya di Kementerian Tenaga Kerja Kemudian balai latihan kerja kita, kita siapkan juga untuk menciptakan skill baru untuk mereka bisa berbuat dan berwiras usaha ya. Nah kemudian juga kami juga melakukan pelatihan-pelatihan dengan TKMU, tenaga kerja mandiri sehingga mereka bisa berwira usaha. Kondisi ekonomi dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan diperkirakan akan kian memburuk di tahun 2023 mendatang. Gelombang PHK di Indonesia pun disebabkan oleh krisis global yang terjadi. Tidak ada yang bisa disalahkan dari kasus pemutusan hubungan kerja beberapa waktu ini. Sebab PHK terjadi lantaran perusahaan memiliki masalah ekonomi akibat produk-produknya tidak laku di pasaran. Untuk itu, baik pemerintah maupun pengusaha, keduanya perlu bersama-sama mencari solusi dalam menghadapi persoalan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!